Tari itu bahasa-bahasa lain yang kita komunikasikan untuk menyegarkan kembali pikiran kita. Untuk mengeluarkan apa sih yang saya pribadi pikirkan. Apa yang menjadi kegelisahan saya. Terima kasih telah menonton! Cikal Mutiara dan Avrilia Mustika tenggelam dalam kesibukan. Dua perempuan belia ini mempersiapkan pagelaran tari sanggar mereka. Cikal dan Tika sama-sama mengenal dunia tari sejak kecil. Ibunda Cikal guru tari. Sedangkan Tika diperkenalkan tari oleh sang ayah saat pertama kali pindah ke Jakarta. Belasan tahun mengenal seni tari, Cikal dan Tika semakin jatuh cinta. Rutinitasnya kini dipenuhi dengan menari. Tika semakin jatuh cinta dan Tika semakin jatuh cinta dan Tika semakin jatuh cinta. Selain disanggar, Cikal mengambil pendidikan seni tari di Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan Tika aktif mengajar tari dari jenjang SD hingga SMA. Menari sudah menyatu dengan jiwa dan menjadi media menyalurkan emosi yang dirasa. Mungkin sekarang aku gak bisa lepas dari nari. Sampai melakukan kegiatan sehari-hari pun tanpa disadarin aku pun bisa menari. Dan menari itu bisa melepas semua penat, semua beban, meluapkan apa yang kita mau. Menari itu bagi aku emosi jiwa. Jadi ketika menari, jujur kalau misalnya aku lagi sedih atau lagi marah. Apapun kejadiannya, aku meluapkan itu lewat gerak. Jadi ketika aku bergerak dan kesedihannya sudah diluapkan, apalagi mendengarkan musik-musik yang mungkin pas dengan apa yang kita rasain. Itu emosinya akan keluar dan kita moodnya akan kembali lagi. Suarga Loka adalah sanggar tempat cikal dan tika menempat diri dalam seni tari sejak di sekolah dasar. Masa kecil dan remaja mereka habiskan di sanggar ini. Keberadaan cikal dan tika sejak usia dini di Suarga Loka menghadirkan cerita dan kehangatan baru. Selain belajar, kini mereka juga dipercaya menjadi pengajar tari di sanggar. Saya jalanin senang ikhlas karena saya emang dari situ udah dianggap keluarga jadi kayak buat keluarga aja gitu. Emang tujuannya kita mencari bibit-bibit lagi masa ia berhenti di angkatan saya dan teman-teman yang lain gitu. Kalau menurut aku Suarga Loka ini sudah menjadi keluarga aku. Nomor dua dari yang pertama keluarga aku. Karena semua yang kita lewatin hari-hari kita itu habis di sini. Suarga Loka adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang dibawa sang pendiri Suryan Doro dari Yogyakarta. Suarga Loka didirikan di tahun 1993. Sejak 1997, Suarga Loka hadir di Jakarta dan terus berkembang dalam pendidikan, pelatihan maupun pementasan seni tradisional. Suryan Doro dan keluarga menjadi motor penggerak majunya sanggar ini. Batara Saferi Gadi Dewan Doro, salah satu putra sang pendiri suarga Loka. Di sanggar ini, dia melahirkan banyak karya tari. Cikal dan Tika adalah penari yang pernah membawakan tarian karya Batara. Rasa bangga tak terelakkan melihat kawan masa kecil mereka kini sudah memiliki karya besar. Kita bangga maksudnya menjadi penarinya, menjadi salah satu orang yang penting dalam proses dia berkarya gitu. Rasanya tuh ya bangga lah, seneng. Ketika dia mengasih pengertian dan memberi wawasan dan sebagainya itu, kita sebagai temannya ya takjub aja. Dan kita gak mau menyianyiakan kesempatan ini. Dan dia sudah percaya sama kita, kita harus tunjukkan yang terbaik. Darah seni Batara mengalir deras dalam tubuhnya. Bahkan terwarisi sejak dia belum terlahir di dunia. Karena dari kecil saya berada di lingkungan tari, di dunia tari. Itu salah satu faktor yang membentuk saya jadi cinta sama dunia tari. Terima kasih telah menonton!